Bagaimana Hacker Membajak ATM Dari Jarak Jauh Cyber Security dari firma Jepang Trend Micro telah mengeluarkan keterangan bagaimana para hacker dapat mengambil alih ATM dari jarak jauh. Pertama, para kriminal mentarget staff bank dengan email phishing. Jika seorang pekerja mengakses email, hal ini membuat para hacker dapat mencuri identitas mereka. Para hacker lalu menggunakan digital credensial curian untuk memasukkan jaringan bank di mana mereka memulai menyisir data target mereka. Ini diketahui sebagai gerakan lateral. Hack ini biasanya dilihat dari jaringan utama bank dan jaringan ATM yang tidak terpisah. Ketika data diperoleh, para hacker dapat mengakses ATM. Kemudian mereka memesan mesin pembuangan yang dinamakan jackpot dengan uang tunai untuk bagal lalu ditunggu untuk diambil. Para hacker yang menggunakan teknik ini telah menjauh dari ATM di Amerika Serikat dan Kanada. Tapi, tren mikro memperkirakan ancaman ini akan menguat di masa depan. Terima kasih telah menonton!